Terima kasih telah menonton! Udah covid, udah covid, lama banget udah covid Karena kan gue liat banyak yang terbaru dari mobilnya Banyak banget ya, oke Karena komenan-komenan dari temen-temen sekalian Itu banyak banget nih, oh review lagi dong mobil-mobil temen-temennya Pake Hazard Volt, Hazard Wheel Nah ini gue pingin lu ada di channel gue ini Karena kita ngeliat modifan Koko ini bener-bener yang mengalirkan proper gitu Jadi panutan anak-anak mobil jaman sekarang lah Nah mobil ini tahun berapa nih kok? Tahun 2014 Kodenya berarti 320? 320i 320i Nah untuk mobilnya sendiri udah lo ngapain ya kok di bagian Mungkin mesin dulu nih kita bahas Kalo mesin gue baru modal remap doang sih Remap? State 1 State 1 Gue cuma pengen ngerasain apa sih bedanya kalo misalkan gue remap State 1 sama standar Cuman kan kalo kedua, tiga menurut gue Ini kan gue buat pake harian ya Harian, bikin konten Jadi State 1 udah cukup lah Udah cukup? Udah cukup Nah itu karena udah cukup, bedanya kalo gue boleh tau seberapa sih dari standar Misalkan kayak waktunya lebih cepet atau gimana Gimana tuh kok Dari yang sebelum gue remap sama yang sekarang Kalo sekarang itu gue mode echo aja Iya Itu udah ada crackle nya Oke Jadi gue kalo mau keluarin suara walaupun pelan Gue mode echo, itu udah nembak-nembak Nah itu guys crackle itu Kayak ada kalo bahasa rakula ada kentukan dikit ya Ya Kayak teret Tapi ada fungsinya Apa itu? Gue nyalain ketika macet Malah macet Ada kan macet Karena gini Kan Belakang kita tuh kadang naik motor tuh orang suka ngantuk ya Bener Nah kalo gue mode itu Otomatis Orang ketembak-tembak kan Tembak-tembak jadinya Wah seger lagi Iya Bisa 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 Gitu Oke itu di bagian mesin berarti cuma remap doang Ya remap, charge pipe, boost pipe Abis itu ganti GFB Yang buat apanya tuh Per turbo-turboan Iya yang buat Bagusin turbonya lah Ibaratnya gue ganti jadi besi Nah udah banyak juga ternyata bukan hanya sekedar remap doang Internal juga udah beberapa ya Internal udah beberapa Nah Mesin udah Kenal potnya nih Kenal pot udah ganti Dari awal gue beli Berapa lamanya gue langsung ganti Falvetronic Falvetronic? Berarti ada dua suara nih Ada dua suara Yang adem sama yang racingnya Ada tiga suara Oh tiga suara Pertama racing Kedua Suara biasa lah Standar Ketiga mati Oh mati? Di sini ga hidup? Iya Jadi ada tiga suara Tiga suara bener Nah Menurut lu kok Kalo ganti kenal pot itu Jaman sekarang Mumpuni ga sih ko? Dari segi tenaga Dari segi Untuk daily gimana menurut lu? Ngebantu banget Ngebantu banget Karena Gue jujur lebih seneng dengerin suara kenal pot daripada audio Oke Karena kayak ada sensasinya Kadang gue Musik gue matiin Gue buat dengerin suara kenal potnya Buka kaca sedikit Udah Gue dengerin Suara-suara kenal pot Asing banget kok-koknya Iya Jiwa muda Jiwa muda Nah Nah Napot udah berarti dari apa ke napotnya nih? Ehm Gue custom Custom Full system dari belakang ya Iya Full system udah semua pake remote Boleh pake downpep, ronpep semua udah Tilt belakang udah diganti semua nih guys Iya Nah Exhaust Mesin Kita lanjut ke eksterior Apa aja yang udah koko ganti? Body kit Body kit Body kit apa ini? M3 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 wannabe M3 wannabe M3 wannabe? Iya Kan kalo M3 yang asli kan ternyata ada lekukannya lagi di belakang Oh iya bener Lebih wide Kalo ini? Yang ini ternyata yang Taiwan punya Taiwan punya Awal-awal gue beli Gue langsung ah gue pengen ganti body kit ah Gue udah pilih bentuk ini aja Gue waktu itu belum tau Oh ternyata body kit tuh banyak macem Banyak macemnya Banyak macem Ada yang Taiwan Ada yang bener-bener Satu banding satu Oke Nah gue waktu itu dapet Eh yaudahlah gue ganti Dapet harga bagus kan Oke Udah gue ganti abis itu Dari sharingnya waktu akhirnya Gue baru tau ternyata ada yang satu banding satu itu Iya karena modifikasi itu menurut gue Meskipun lu pake barang Taiwan Pake barang apapun Yang jelas Looknya manis Selera kita sesuai Kenapa nggak gitu loh Gak ada yang salah Gak ada yang salah? Iya Karena gue menurut gue Ngapain lu hidup di persepsi orang Bener Kan selera kita berbeda? Iya Tergantung lagi selera yang mau part number silahkan Monggo Tapi kalo kayak Pak gue sendiri Dia pake yang Punya Taiwan Yang tadinya belum tau Akhirnya udah tau Sopetara itu bikin ganti kan? Iya Bisa juga Cuman ya bagi gue ya Gue ganti apa yang menurut gue bagus Gue suka Ya gue ganti Nah itu dia guys Dan yang paling poin paling penting Nanti kita bahas Ini ada yang menarik lagi Selain bodi Berarti bodi kit ya Bodi kit Habis itu warna 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 Ngikutin mood Ngikutin mood Ngikutin mood Pertama kali berdasarkan warna apa? Putih Putih, oke Putih Ini masih ada nih Bener Jadi kalo kita lihat tuh Ini sampai dalam sih Tapi ada warna-warna putih Nah itu pertama kali warna apa kok? Selain putih 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 mutiara Oh sempet pake putih mutiara Putih mutiara Dua kali gue ganti Nah ini gue banyak pelajaran banget Ketika putih mutiara Menurut gue Susah banget ngerawatnya Oke Karena sempet Lu berapa hari Langsung kuning Iya Karena dijemur matahari kan Bener Kecuali lu ganti warna itu Habis itu Lu laminating Taruh yang di balon Yang di udara Iya Yang dikasih pakum Nah udah gitu aja Itu aman Itu aman Kalo mana-mana pake toeing Iya Gak usah di jalanin mobilnya Ngapain punya mobil coba Bagus punya toeing Habis itu Dari putih mutiara Kan udah dua kali tuh Baru gue langsung ganti Ungu Oh iya sempet Ungu Ungunya do Nah itu gue ganti Itu cakep banget Apalagi kalo misalkan lu cuci mobil Cuci mobil Itu kalo pas efek basah itu cakep banget Itu ungu Oke Cuman jeleknya Susah ngerawatnya Karena dia doff mungkin ya Doff Oke Itu gue jadi kayak budak mobil Kotoran sedikit pun Gue harus cepet bersihin Kalo nggak dia nge-flag Bener Itu yang susah ngerawat kalo doff-doff seperti itu Iya Motor mau mobil sama itu Iya bener Oke dari ungu doff Abis apa lagi Ungu doff langsung ganti Midnight green Oh iya ijo Ijo Kemana lagi Abis ke ijo Gue waktu itu ganti apa lagi ya warna Ini violet Violet Sempet violet Sempet violet Oke Warna-warna violet Baru ke Baru warna ini Warna ini Chug grey Menyebut apa ini Chug grey Ini stikernya dari Goodfix nih guys Iya Jadi emang Kok Agus ini gue liat emang doyan dia ganti kutang warna ya Itu dia fungsi wrapping kan Bener sekali Bosen ganti Bosen ganti Udah Kayak ini aja skin HP Ah iya bener Jaman-jaman dulu Kayak kes 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 Haa Oke Dari bodi berarti kan Ini selalu dimodifikasi ya Nah velg gue liat-liat juga selama 3 tahun terakhir ini sering banget ganti velg Akhirnya naik kelas sekarang Akhirnya sekarang sudah naik tingkat ya Naik tingkat Naik tingkat Naik tingkat ya Tadinya SD sekarang sudah SMP Malahan sudah SMA kalo betul Ini kayak Apa ya Kalo udah pake Ford scene ini Gue ngerasa udah kayak Udah mateng lah Iya Karena Tau sendiri kan Ford harganya Bener Karena kok Agus sendiri Kita di 3 bulan terakhir kemarin Sempet konsultasi Manggil ambulan Enggak bukan Itu orang lewat Bukan Itu orang lewat Kita lagi konten Nah jadi guys Kalo gue sendiri ini 3 bulan terakhir kemarin Dia kontenkan ke kit gue ya Ya Pengen desain velg Gue bilang Oh boleh banget desain velg Velgnya mau seperti apa Nah gambar gue seperti ini nih bang Tapi gue pengen yang beda Warnanya Lebarnya Ngesuain spek mobilnya Dan yang lebih anehnya lagi Gue nanya Lu pengen pasang nama lu apa engga No Agus No Party Kepanjangan Gue gak mau Gak mau Gue gak mau Tadi akhirnya lu pasang NANP NANP No Agus No Party Oh bener sih gak? Apa itu? NANP itu Gue kasih kepanjangan Yang artinya Now Achieve Never Pause Jadi Gue bikin velg tuh ada Kayak apa ya Ehm Emosi ambisi Yoi Ibaratnya ya Kayak gue banget nih karakter Kan Hsr kan bisa Buat velg Yang gue mau kan Bener Kan kita udah bisa nyiptain velg nih Nyiptain velg Jadi gue request Ibaratnya Velg tuh harus ada ininya Karakternya Itu Mewakilin kita Itu enaknya custom Bener Dan Untuk Warnanya Kenapa lu pilih Apa lagi itu bang? Apa lagi disini Gak ada tangga sebelahnya biasa Mohon maaf Mirsa Nah Jadi untuk warnanya sendiri Kenapa lu pilih warnanya gold? Gold Jadi Gue itu kalo misalkan Mobil Gue gak mau nanggung-nanggung Oke Tujuan kita modif mobil kan buat orang Lehernya patah Bener Kalo gue bikin warnanya yang kayak biasa Ya Orang Oh Oh Tapi kalo warna ini Udah kepala gak? Oh iya bener Gue masa bodoh orang mau bilang Wih norak warnanya Kok warnanya gini Iya Selera-selera gue Bener sekali Lu kalo mau sesuai selera lu ya Lu bangun mobil lu yang sesuai lu mau lah Iya 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 Jadi gak ada yang sama dengan orang lain Gak ada yang sama sama yang lain Terus Gue mengadopsi BBK BBK itu kalo warna kuning Itu kan kalo gue telusurin Kenapa mereka warna kuning Karena warna kuning itu cenderung Pertama racing Iya Kedua kalo misalkan kotor Dia gak bakal ketara banget Iya 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 Oli-oli Lu pernah gak sih liat BBK yang bener-bener oli Warna kuningnya? Enggak kan? Karena kayak samar-samar Mencolok yang si kuningnya Iya Jadi Jadi gue ubah warnanya, gue mau warna kayak gini Oke, nah dari warna udah jelas nih guys kenapa pilih warna kuning Dan untuk desainnya, ini kan desain palang ya Kalau kita bisa lihat disini desain palangnya ini ada garisan-garisan hitam ya Itu apa tuh lo bisa ngelisir seperti ini Gue kan lihat pelak-pelak itu kan kayak sekarang itu kan kadang siklusnya berputar Bener Yang dulu-dulu itu kan terkenal dengan ada lipsnya luar Terus kalau sekarang itu lagi hype-nya itu yang stride, yang garisnya lurus Terus ada yang agak cekung dikit ke dalam On cave gitu-begitu ya Akhirnya gue gabungin aja ibaratnya jadi masuk segala jenis waktu Satu Jadi mau lagi jaman apa, bisa masuk lah Bisa masuk Nah ini tadi mobilnya kan pake ring 19 Kenapa turung 18, kenapa? Karena ini jujur ya, gue pengen banget nyobain ban semi-slick dari acelera Jadi gue waktu itu mau pasang ring 19 kan waktu itu belum ada Bener Belum ada, adanya yang 20 kalau nggak salah ya acelera Tapi udah komplit kayaknya sekarang dia Sekarang 19 udah keluar, tapi pada saat lu nanya ke gua 19 belum Ya, nah gue inget gue pengen tuh, ah coba ah balik lagi ring 18 Kan kalau ring 18 kan lebih enteng ya Handlingnya tuh lebih Lebih Gak berat aja lah Ya lebih dapet lah Cuman kalau misalkan nge-boot ya enaknya 19 Tuh lebih berat Lebih berat Gue coba 18 Coba ngetes yang bannya agak tebel-tebel dikit lah Udah akhirnya gue salurin kesini Oke Ring 18 Cuman bedanya ketika gue jalan yang biasa gue lewat aman Sekarang pasti ada bunyi Krek 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 Gitu Ya itu namanya modifikasi ya Sensasinya Sensasinya Itu yang bikin lu sabar kan di jalan Betul, mau yang namanya bunyi gesrot-gesrot ya udah namanya juga dimodip Dengan lu menceperkan mobil itu sama aja kayak lu bakal selamat di jalan Karena lu gak bakal ngebut-ngebut ugal-ugalan Karena kita kan pelan Iya gesrot Nah itu Hikmahnya mobil ceper ya Pasti bawanya pelan Iya Kalo kenceng-kenceng juga ngerem lagi kalo udah gesrot Iya itu dia Nah untuk spek velgnya sendiri Ini kan dia pake di ring 18 Lebarnya ini 8,5-9,5 nih guys Iya Turun dari ring 19 Jadi lu cuma turun ringnya aja ya Ringnya aja Kalo speknya lu samain Samain Dan untuk bannya pake yang depan nih Kalo gue liat lebih belang 255 255 255 Yang belakang 265 35 Ya biasanya emang penyakit ya mobil Eropa itu depannya pasti lebih Lebih dikecilin Iya Karena mobilnya biar beli nungging Tadinya gue mau lebarin dikit Cuman mentok ke call over Wih jangan Daripada gue ganti-ganti kan nanti ya Iya Jangan Udah paling bener ini Nah Kedepannya kok Untuk mobil lu sendiri Apa yang gue pengen lu Lakukan lagi nih Pelak udah nih Apa lagi Gue 2025 ini ada kerjasama Nah Kira-kira Mobil gue bakal ada looknya berbeda Oke Ini kan warna kuning Udah cukup matai neher kan Bener Nanti ada sentuhan lagi Oke Dijamin orang kalo lewat Wah itu mobil bagus nih Gitu Tapi Lihat aja nanti Lihat nanti guys Karena masih Dalam ini lah Proses Pembuatan Oke 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 Nah Diatung gue di 2025 guys Nah Dari segi Exterior Mesin udah gue ada yang ketinggalan Apa? Interior lu Karena mobil ini cukup viral Di bagian interiornya Dipakein towing Jalan Di bawah Joknya Itu lu apain konten itu? Ini namanya Jok Rikalo Rika? Rikalo Rikalo? Iya Kenapa joknya Rikalo namanya? Biasanya kan itu merknya Rikaro Rikaro tuh Rikalo Iya Rikalo bener Kalo orang cadel kan bilangnya Rikalo Oh iya Tapi kan depannya R Rikalo? L Kalo cadel Rikalo Oh iya bener ya Iya Rikalo Tapi kan depannya ngomong R juga Gapapa Rikalo Pokoknya Rikalo Kalau imut-imut dikit Oke Iya Gua ganti Sedangkan nih Kebanyakan anak-anak BMW Anak-anak Eropa Itu jarang ganti jok mobil mereka Karena sistem Si elektrik kalian yang ribet Lu ngorbanin itu? Kan balik dari konsep pertama Ganti lah apa yang lu suka Siap Jadi ini menurut gua gua suka Ya udah gua ganti Bener Kan Hal ini gua nurut nih? Kalo misalkan bunyi-bunyi Ya bunyinya kita matiin Oh bisa ya? Kalo HP ada yang error Yang di error itu kita matiin kabelnya Oh bener Beres Bener 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 Kalo mobil abis bensin Apa? Isi bensin Isi bensin Iya 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 Betul Kalo abis disik isi token ga? Iya Iya sama aja kan Oke berarti itulah Dari si interior Ada lagi ga penambahan di interior? Gua ganti dalemnya Jadi sweat Alcantara Oh iya bener Oh iya bener Itu gua tau tuh Satur kanan kita tuh AG Jok itu Joknya juga Gua custom Customnya di AG Jok AG Jok Paling bener itu Setir-setir Gua liat udah? Setir udah ganti Ganti ini Iya Ini masang di temen-temen gue Si Dok Ya Si Dava Si Dava panggilan Si Dok itu Gua bingung bengkel Mercy tapi Ngerjain Eropa ya? Ngerjain BMW Ngerjain BMW Itu emang agak aneh itu Satu bengkel itu Emang aneh itu orang Oke Ada yang lu ketinggalan? Apa tuh? Aircup dong Oh iya aircup Kakinya banyak ternyata Iya 2023 ini mobil itu Perasaan gua ga sebanyak ini modifannya 2024 Gaspol Gaspol Nah aircup lu pake apa? Eh I-X C C C apa I-X Iya itulah Antara dua itu iya coil-overnya Terus gua tambahin Coil-over Coil-over Tambahin balonnya? Iya Tambahin cupnya Jadi bisa naik Bisa turun Nah itu berguna ga sih Kho? Dijalan So far menurut gua berguna banget Kenapa? Gua tadinya tuh mau Airsus Kan harga kan Kalau kurang lebih ya mirip-mirip ya Cuman kalau Airsus gua pikir Gue tuh gak mau nyusahin temen-temen gue juga Nah kan kita Banyak temen kan fungsinya Kalau misalnya kenapa-napa di jalan kan bisa kita Repotin kan Cuman gue pikir ah gak usah lah Karena kalau air sus kan lo pecah di jalan Balonnya udah gak bisa jalan Itu nyakitnya Tapi kalau disini yaudah gue Nyusahin fitment yang gue suka gimana Kalau misalkan ada polisi tidur yang tinggi Atau tanjakan Gue tinggal air cup gue naikin Abis udah lewat turunnya lagi Itu tuh di bagian depan aja Bagian depan aja Berarti kalau air cup itu seperti itu ya Lebih buat ngelindungin Apa tuh namanya Lips depan Lips depan Udah pada repair mulu Iya bener Nah itu salah satu modifikasi juga yang Sangat berguna ya kok ya Sangat berguna banget Nah kok satu nih Yang terakhir sebelum kita closing Kata-kata dong kok Untuk temen-temen sekalian Modifikasi mobil itu Baiknya seperti apa Kalau menurut gue Modifikasi yang Buat mereka mau Itu ya Lakuin apa yang lo suka Jangan dengerin kata orang Kalau misalkan kita dengerin kata orang Kayaknya ini Kayak ini Lo stress sendiri Jadi mendingan Lo pengen apa Lo hajar aja Gak usah malu Ibaratnya kan Ini kan kita mengekspresikan Apa ya Kayak karya seni menurut gue Karena gue seneng banget Sama seni Jadi mobil pun gue harus Ya ini test gue nih Ya Kayak gofar kan ada test sendiri Bener Orang-orang liat Oh ini testnya gofar Gak bisa kita samain Test orang Yang lain Bener-bener Jadi kembali lagi kita Ke testnya ya Punya seleranya Masih-masih Next ke depannya Lo mau desain platformnya Kira-kira Kita liat aja nanti Liat nanti ya Nah kalau misalkan Ada teman-teman disana Pingin velgnya seperti lo Boleh gak? Boleh-boleh aja Boleh Itu kan Gue bikin velg ini Karena gue Pengen Ketika gue ada di dunia Otomotif Gue pengen ngasih sesuatu Ibaratnya Ini karya gue nih Ya Nah jadi gue tuh Akhirnya gue Bilang ke HSR kan Gue tuh pengen banget Punya sebuah karya Di dunia otomotif Akhirnya Mereka ngujudin Bikinin velg Yang gue mau Yang namanya Ini NANP NANP guys Now Ocik Never Pause Bukan namanya Kok Agus ya Bukan Jadi jangan salah paham Kalau kalian bilang Oh itu namanya Kok Agus ingat Bukan Nah guys Jadi kalau kalian Pengen order velg KS Air Force Kalian langsung aja DM Instagram ada disini Dan untuk yang Mau nanya velg casting Juga ada disini nih guys Atau hubungin ke gue Nanti Nanti gue upin harga Jangan dong Jangan Gue akan mau cuan juga Iya Boleh lah Kalau menanya velg Boleh langsung konsultasi aja Mau kok Agus Karena dia anaknya seni banget Mau desain-desain velg Juga bisa Pokoknya nih kok Agus Terbaik lah Bagus Gue bikin gak ada palang nanti Jangan gak bisa jalan dong Kan yang penting display bagus Betul Jalan gak perlu Jalan gak perlu Emang karena suka aneh ya Kok Agus ya Oke guys thank you very much Sudah Mau gue Buat wawancara ini Thank you banget Bang Sultan HSR Kalian the best Yoi Satu tekat tango Sebelum kita closing Ingat velg Ingat HSR Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton